Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya akan mereview sebuah aplikasinya bernama rental mobil plus keuangan untuk aplikasinya kalian bisa download di web komputer.com saya akan langsung buka saja saya akan pilih izinkan jadi sini aplikasinya tanpa menggunakan internet mengetahui laporan dengan sekali tekan untuk dioperasikan dibutuhkan bagi anda pemilik rental mobil untuk diingat pembeliannya sekali untuk satu HP tanpa biaya bulanan dan tahunan untuk info lebih lanjutkan bisa kunjungi link di bawah ini terkit.devidgmail.com jika kalian ingin lihat penggunaan kalian bisa kunjungi channel YouTube kami jadi sini ada empat menu ada master transaksi laporan teknologitas kita ke menu master sini ada identitas merek kendaraan dan pelanggan dan pegawai identitas sini kalian bisa mengatur nama rental alamat nomor telepon kebisian pertama kebisian kedua kebisian ketiga dan kembali kita ke merek jadi sini kalian bisa menambahkan merek sebuah dari kendaraan tersebut kita simpan saya kan bisa mengupdate nya ya sini update dan delete kita kembali kita ke kendaraan ini kalau bisa memakan sepak kendaraan tambah kalian beli terbitau lemaretnya kalau masukkan nama penggaranya sabrio platnya dapat semisal ya tahun keluaran harganya dapat semisal ya nomor KTP-nya tersimpan Nah kembali kita ke pegawai kita tambah masukkan semisal Rudi alamat Cito Arjo market TV nya tempat semisal saja kita simpan selesai kita ke menutup terasa ke sini ada rental kendaraan kalian tentukan tanggal mulainya tanggal kembali nama pelanggannya kalian pilih nama pegawainya nama mobilnya juga kalian tentukan KM mulainya semisal nol ya kita simpan selesai seperti ini kita bayar sini kalian masukkan terlebih dahulu berapa total buang mukanya misal Rp50.000 selesai ya tanggal rentalnya kita konfirmasi kita cetak karena saya tidak bersama dengan printer saya akan tolak saja kita ke preview seperti ini kita kembali kita ke pengembalian gitaran disini ada yang balanya sini kan pilih detailnya Rio tadi yang kembalinya tentukan kita konfirmasi kita bayar seperti ini jangan masukkan total bayarannya atau kurangnya tadi kita simpan dan cetak kita tolak kita ke preview seperti ini statusnya lunas ya kita kembali kita ke menu pemasukan jadi sini tentukan nomor fakturnya terlebih dahulu tanggalnya total pemasukannya keterangannya masukkan kita buat semisal ya kita simpan saldo tertentukan nomor fakturnya terlebih dahulu saldo tertambah kembali kita ke pengeluaran tentukan fakturnya terlebih dahulu tanggalnya pengeluarannya keterangannya saldo akan berkurang kita kembali kita ke menu laporan jadi sini ada laporan kendaraan laporan pelanggan laporan pegawai laporan rental laporan pendapatan dan laporan keuangan seperti ini kalian bisa export ke Excel kalian export ke Excel selesai kita kembali kita ke menu utilitas dari sini ada backup data restore data reset data dan juga cara penggunaannya jika kalian ingin mendapatkan versi fasilitas lebih lengkap kalau bisa tingkatkan versi jatuh ya WhatsApp sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati